selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman semuanya kita sudah mengkaji surat atakwir dari ayat 1 sampai ayat 19 ayat 1 sampai ayat yang ke ke-13 ya ayat 1 sampai ke-13 menjelaskan bahwa kejadian-kejadian yang akan terjadi ketika hari kiamat mulai dari matahari bintang-bintang akan berjatuhan gunung-gunung sudah dihancurkan semuanya unta-unta yang bunting yang mana itu menjadi harta yang sangat dicintai orang Arab saat itu ya dan ini juga dikiaskan seluruh harta benda harta benda kita semuanya yang berharga di mata kita itu juga tidak akan kita urusin dan kita tidak akan apa namanya memperhatikan lagi karena ngerinya pada hari itu dan juga ketika bintang-bintang ya bintang-bintang binatang-binatang liar ya bukan bintang-binatang binatang liar ya semuanya itu akan dikumpulkan ya semua akan dikumpulkan dan beberapa versi dari pendapat para mufasir ya ada yang dikumpulkan langsung dimusrahkan ya ada yang dikumpulkan dulu untuk melakukan kisos ya dalam artian untuk membalas dendam ya ketika binatang-binatang seperti rusak dan sebagainya ya ketika di dunia di zolimi ya binatang lain maka balik ketika saat itu hari kiamat maka dia akan balik ini melakukan hal yang sama yaitu untuk mengkisos perbuatan orang apa namanya binatang yang mendolimi itu baru dimusrahkan itu lalu pada hari itu juga ya lautan dipanaskan ya atau meluap dan disitu ada api-api yang sangat sangat panas sekali gitu dan juga ruh-ruh ya dipertemukan pada tubuh-tubuhnya jasad-jasadnya lalu yang ke sembilan ya ke delapan ya ke delapan ya ke delapan dulu yaitu apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya atas dosa apa dia dibunuh lalu yang ke sepuluh apabila lembaran-lembaran ya catatan amal itu sudah dibuka lebar-lebar ya diberikan pada orangnya masing-masing gitu lalu yang ke sebelas apabila langit sudah dilencapkan ya sudah dicabut sudah di ini sudah tidak ada di tempatnya lagi ya dilenyapkan ya dihilangkan lalu apabila neraka jahim ya sudah dinyalakan dan juga apabila surga sudah didekatkan baru jawabnya adalah ya saat itu manusia baru apa baru mengetahui seluruh amal-amal yang dikerjakannya entah itu amal kebaikan maupun amal kejahatan lalu di ayat kelima belasnya waktu itu ya Allah bersumpah juga gitu bersumpah demi apa bintang-bintang yang beredar dan juga tenggelam ya malam yang ketika sudah larut dan pagi ketika sudah apa menyingsing gitu nah sumpahnya Allah itu untuk menjelaskan apa menjelaskan di ayat 19 kemarin yang terakhir ya menjelaskan bahwa Al-Quran itu ya benar-benar firman Allah ya benar-benar firman Allah yang diwahyukan ya kepada Nabi Muhammad lewat siapa malaikat apa Jibril ya malaikat yang dimuliakan Allah gitu untuk apa menuduh karena orang-orang kafir kuresah itu menuduh bahwa Al-Quran itu adalah asatirul awalinya perkataan orang-orang terdahulu ya kisah-kisah yang bualan saja gitu untuk menjelaskan itu melantur saja Muhammad itu kan gitu tuduhan mereka itu ada yang mengatakan gila ada yang mengatakan na'udhu gila ya mengatakan bahwa itu Muhammad adalah seorang sihir seorang dukun dan sebagainya dan ayat 19 itu untuk mematakan perkataan mereka gitu kan dengan sumpah-sumpah Allah itu gitu jadi kalau ketika Allah sumpah itu emang agak geram gitu ya kok ada orang seperti itu gitu mengatakan ya firman Allah seperti itu gitu lalu di ayat 20 ini menjelaskan ya sifat-sifat malaikat Jibril ya malaikat Jibril yang membawa wahyu itu gitu kan 19 kemarin yang pertama sifatnya apa Rasulin Karim ya utusan yang mulia karena malaikat Jibril itu salah satu malaikat yang memang sangat dihormati mempunyai kedudukan sangat tinggi di sisi Allah dibandingkan apa malaikat-malaikat yang lainnya lalu ayat yang ke 20 yang akan kita bahas ini ini masih mensifati Rasulin Karim itu mensifati malaikat Jibril kita baca dulu ikramnya li adalah sifatun tanihatun li Rasulin jadi ZI ini kedudukannya sebagai sifat yang kedua bagi lafat Rasulin ya jadi sifat pertamanya adalah Rasulin Karimin ya jadi Rasul utusan Karimin yang mulia ini sifat yang pertama lalu sifat Rasul yang kedua adalah ZI kuwatin ya ZI nya ya jadi Majururoh ikramnya ikut jer karena apa karena yang disifatin apa Rasulin karena Rasulin itu Majur alasannya waktu itu apa Oli Rasulin berarti sebagai mutufillah wa'alamatu jariha tanda dia Majur adalah apa al-ya'u memakai huruf ya apa memakai ya tidak memakai kasroh bilang li'annaha minal asma'i asitati karena ZI ini termasuk asma'i yang nama-nama yang enam itu abun akun hamun hamun zu fu jadi asma'i sita asma'i sita ini ikramnya tanda ikramnya memakai apa memakai huruf waw ketika dia dalam keadaan rafa du alif ketika dia dalam keadaan nasob da iya ketika dia dalam keadaan jer di di kuwatin sudah kelihatan kalau ZI memakainya berapa masjur kalau du pasti rafa kalau zah pakai alif pasti nasob wazi mudofun dan di juga di sini sebagai apa sebagai mudof kita ke halaman berikutnya kuwatin sebagai apa mudofun ilahi sebagai mudof ilahnya ZI yang mempunyai kekuatan majururun iram yajar wa'alamatujarrihi tanda diajar adalah apa al-kasratu harukat kasram indah zorfun mansubun wa'alamatun nasbihi al-fatfatu jadi indah ini adalah zorob ya zorobnya di sini zorob makan ya indah keterangan tempat ya di sisi kan tempat jadi zorob kan ada dua zorob zaman atau zorob makan ya kalau di sini berarti zorob apa zorob makan iramnya pasti apa nasob karena zorob dan alamatnya di sini alamat dia nasob adalah harukat apa fathah muta'alikun bi makinin dia terkait pada apa lafal makin yang berada di belakang itu dia muta'aliknya pada lafal makin atau pada lafal yang makin gitu pada lafal yang dibuang yang mana yang dibuang itu sebagai apa halun min makin sebagai halnya makin bukan makinnya tetapi halnya ini versi yang kedua wa'inda indah juga sebagai apa mutafun sebagai mutaf al-arshi sebagai mutafun ilahi sebagai mutafun ilahi sebagai mutafun ilah yang indah jadi indah arsi majururun iramnya pasti jer karena apa mutafun ilah wa'ala matujarihi tanda dia majurur tanda dia iramnya jer adalah apa al-kasratu makinin adalah sifatun salisatun li rasulin jadi makinin ini sebagai sifat atau na'at yang ketiga bagi lafal siapa bagi lafal rasul putusan makin berarti tadi rasulin karimin zikuatin makinin ini yang ketiga majurur iramnya jer juga wa'ala matujariha tanda dia jer adalah al-kasratu haruka sekarang kita lihat talibnya zikuatin maksud dari zikuatin adalah apa sohibu putrotin alama yukallafubhi jadi malekat jibril itu punya kekuatan zikuatin maksudnya apa dia mempunyai kemampuan sohibu putrotin alama yukallafubhi dia mampu melaksanakan tugasnya tugasnya apa menyampaikan wahyu kepada para rasulnya rasul Allah para nabi Allah jadi tugas ini tidak 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 gampang tidak semua malekat mempunyai tugas seperti ini hanya malekat pilihan saja yaitu malekat jibril dipilih Allah untuk menyampaikan amanah yang luar biasa dari Allah maksudnya dari zikuatin adalah sohibu putrotin alama yukallafubhi mampu dia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan padanya dia tidak lemah dan tidak 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 mampu berarti dia mampu lawannya lawannya mampu itu layak jizu dia mau punya kekuatan berarti layak jizu ini ini lawannya berarti berarti layak jizu dia juga tidak lemah tidak apa namanya tidak lemah dan tidak apes kalau bahasa jauhnya apes itu tidak mampu sama aja layak jizu itu tidak mampu maksudnya fahuwa shadi dulquah dan jibril itu shadi dulquah malekat yang mempunyai kekuatan yang luar biasa kekuatannya sangat hebat sekali tetapi kekuatan malekat itu tetap dari Allah biiznillah inda zil arshi inda Allah makinun jadi di sisi Allah malekat jibril mempunyai kedudukan manzilah kabirah mempunyai kedudukan yang besar jadi ketuanya para malekat jadi mempunyai tugas yang sangat luar biasa malekat yang paling mulia adalah malekat apa malekat jibril karena dia makin alahu manzilatun kabirun mempunyai kedudukan di sisi Allah yang sangat besar sama juga ya manzilah kabirah atau makanan azimah itu sama ya mempunyai kedudukan yang sangat tinggi mempunyai kedudukan yang sangat besar di sisi Allah lalu ayat yang berikutnya 21 ya muto'in sama aminin muto'in adalah sifatun robiatun sifat yang keempat li rasulin bagi lafat rasul majururatun iram nyejir wa'alamatu jariha tanda diajar adalah al-kasratu harukat kasratu tamma adalah zorfu makan tamma itu zorfu makan keterangan tempat jadi bukan summa ya jadi beda summa sama-sama itu beda jadi bahasa Arab itu beda harukat pun itu bisa beda artinya beda kedudukannya summa sama-sama beda kalau summa itu sebagai apa sebagai atof kan kemudian artinya tetapi kalau sama itu posisinya sebagai zoruf zorufnya zoruf makan ya muta'alikun bimuto'in dia terkait pada lafat muto' wahua bimakna hunaka tamma itu artinya hunaka hunaka atau hunalika disana disana itu dimana disana maksudnya di di aras Allah di sisi Allah dia itu mempunyai apa di alam malaikat gitu kan jadi malaikat Jibril itu di alam malaikat itu malaikat yang ditaati sama ini karena ketuanya kan pemimpinnya kalau kalau memerintahkan anak buahnya kan pasti ditaati kan sama dengan dengan kita kan sebagai bos gitu kan atau sebagai direktur atau sebagai pinan lah di perusahaan atau dimanapun ketika dia memerintahkan kepada seluruh anak buahnya pasti anak buahnya patah kan patuh kan sama malaikat Jibril seperti itu karena malaikat Jibril adalah pemimpin mereka para malaikat di alam malaikat sana itu malaikat Jibril ditaati lalu ala'annahu muta'un inda apa ini inda Allah ya ala'annahu muta'un inda Allah ta'ala muta'un fi mala'ikati al-muqorobin jadi tadi sudah saya jelaskan ya di sana ya di alam malaikat itu malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat-sangat ditaati sangat-sangat disegani lalu aminin aminin adalah sifatun homisatun sifat yang keberapa kelima jadi ada lima mensifati menjelaskan ya malaikat Jibril itu seperti apa sudah kelima ini amin malaikat atau makhluk Allah yang bisa dipercaya amin tandanya adalah al-kasratu amin dimana dimana mu'tamanun alal wahyi wawrihi jadi malaikat Jibril malaikat yang bisa diandalkan malaikat yang bisa dipercaya untuk apa untuk mengembang amanat dari Allah menyampaikan wahyu dan lain sebagainya wawrihi berarti tidak hanya wahyu saja berarti ada kabar-kabar yang dari langit apapun perintah yang ini itu malaikat Jibril ini sangat amanah sekali mu'taman enggak seperti kita kalau dikasih ini ngeles enggak ada seperti itu karena malaikat tidak punya nafsu dan bisa diandalkan mu'taman al-wahyu kita lihat takliknya disitu ada takliknya yang kedua muto'un ismu maf'ulin muto' disini bentuknya apa bentuk bina apa isim maf'ul isim maf'ul kalau kita belajar tasrif istilahnya ada fi'il maldi fi'il mudore masjar masjar mim masjar guru mim isim fa'il isim maf'ul dan muto' ini bentuk dari isim maf'ul minal fi'li ar-ruba'i dari fi'il rubai fi'il rubai itu fi'il yang terdiri dari empat huruf gitu dari lafal apa ato'a ato'a yuti'u muto'undi dita'ati wa maknahu arti dari muto' adalah makna dari ini ayat ini wa maknahu anna jibrila alaihissalam anna jibrila alaihi assalamu bahwa sesungguhnya malaikat jibril itu indallahi ta'ala tuti'uhu al-malaikatuh fi samawati jadi di sisi Allah itu malaikat jibril itu di ini dita'ati seluruh malaikat yang ada di langit jadi perintahnya apapun yang malaikat apa namanya malaikat jibril itu memerintahkan kepada seluruh malaikat kamu gini pergi ke sana kamu menyampaikan ini dan lain sebagainya ketika ada malaikat anak buahnya itu berarti malaikat itu ada anak buahnya juga kedudukannya di bawah malaikat jibril itu diperintahkan apapun pasti ngikutin ngikutin atau nurutin naatin dan dan kadang itu malaikat juga itu ini tidak bisa memutuskan keputusan sendiri minta pendapat minta apa ya nasihatnya dari malaikat jibril kan kalau andai kan ini gimana jadi minta pendapat malaikat jibril jadi sama sama kita sama kita sama manusia seperti itu jadi malaikat itu sama dengan kita sebagai makhluk Allah jadi di sana juga mempunyai semacam kebebasan juga dalam artian apa dalam artian hal-hal yang yang mau dilakukan seperti kita kalau kita kalau kita ngikutin akidah dari asyariah bahwa manusia itu tidak seperti wayang yang wayang dalam artian tidak mempunyai kudra apapun dalam hal apapun aktivitas apapun dan juga tidak seperti dalang dalang itu segala hal perbuatan itu memang muncul dari makhluk itu tetapi ada dua dari tengah-tengah itu kalau paham asyariah jadi disitu melibatkan kaset jadi emang ada sesuatu yang dari Allah murni yang tidak bisa kita kendalikan seperti contohnya detak jantung kita itu kan tidak bisa kita kendalikan tidak ada kaset dari kita tidak ada keinginan dari kita atau usaha dari kita contohnya inilah tangan tangan gerak tangan gerak sendiri itu karena kita ketakutan redek gerak seperti ini ini itu tanpa kaset itu tanpa ada keinginan dari kita kita tidak bisa mengendalikan itu dari Allah tetapi kalau geraknya karena kita mungkin ada nari atau apa nari yang tangannya harus digerak gini itu kan ada kaset dari kita jadi kalau faham asariah itu apa yang menjadi taklif kita yang akan dimintai pertanggung jawabannya perbuatan-perbuatan yang dibawah kendali kita dibawah kendali kita jadi di malekat malekat itu juga mempunyai tadi ada hal yang emang murni dari Allah dan juga ada hal kesempatan kita untuk ada kaset di situ keinginan kita atau usaha dari kita makanya tadi malekat juga minta pendapat dari malekat Jibril anak buahnya minta pendapat berarti malekat Jibril mempunyai memenang memenang untuk memimpin para malekat-malekat yang lain lalu ayat yang ke 22 wama sohibukum bima jununin wama al waw harfu akfin waw nya adalah huruf atof wama dan ma nya disini adalah hijaziyah ma hijaziyah ma yang amilatun amala laisah ma hijaziyah itu adalah ma yang bisa beramal seperti laisah tarfaul isma watansibu al khubarin harfun ma benun ala sukuni ma disini adalah berupa huruf yang mana dia tetap dalam keadaan sukun sohibukum sohibu adalah ismuma isimnya ma yang mana isimnya itu wajib apa marfuun harus rafa wa alam wa alamaturafihi tanda diarafa adalah harukadoma wahua mundofun dan dia juga posisinya sebagai mundof jadi posisi pertama sebagai isimnya ma ma hijaziyah dan yang kedua adalah sebagai mundof dari mundof ilai kum sohibukum teman kalian wakum adalah domirun mutasilun ma benun ala sukuni domir mutasil yang nempel di isimnya disitu ya ma benih sukun tetap dalam keadaan sukun fi mahali jarin dalam irop menempati posisi irop jir sebagai apa dia sebagai mundof ilai sebagai mundof ilai sohibu bima jenunin al-ba'u harfu jarin za'idin b-nya disini adalah huruf jar yang za'id yang tambahan huruf jar tambahan andikan tidak ada pun seharusnya tidak masalah berarti ini kalau andikan di luar kontek al-qur'an andikan ini di luar kontek al-qur'an berarti boleh seperti ini wama sohibukum maj'nu nang wama sohibukum maj'nu nang tetapi karena ini al-qur'an tidak boleh dirubah tetapi kalau kita membuat kalimat sendiri kalau membuat seperti ini baknya andikan tidak dipakai pun itu tidak masalah karena baknya za'idah tidak mengurangi arti tidak mengurangi maknanya lalu dan lafal maj'nu nung'in adalah khobarumah khobar nyama makhijaziyah tadi pasti apa mas'ubun karena beramal seperti la'isah khobar nya la'isah pasti apa pasti mas'ub tanda dianasof adalah al-fathatu harukat fatha tetapi al-muqadara tidak ditulirkan tidak mungkin dimajununan tidak mungkin jelek banget karena disitu ada huruf jir huruf jir za'id lumprahnya setelah jir maj'lur enaknya seperti itu muni aminduguriha tidak boleh ditulirkan tidak boleh ditulis disitu atau tidak boleh dinyatakan disitu istiqolul mahali biharokati harfil jari al-zaidi biar tidak dompola biar kalau kita belajar sastra itu ya enak seperti ketika kita membuat puisi ketika ada ii semuanya a'a semuanya kayak gitu jadi nilai sastranya itu tinggi sesuai munasib karena disini ada istiqolul mahal sudah ditempati huruf jir meskipun dia za'id tandanya sudah pas dimajunun tapi menakjirkan fathah karena dia hubarnya ma'ijazian waljumlatu minma huwa ismiha wakubariha ada pun kalimat yang terdiri dari ma' isimnya dan hubarnya berarti kalimat yang ada di surat ini di ayat ini itu ma'tu fatun ala inahu lakolin berarti diatapkan pada ayat keberapa itu inahu lakolin ayat yang ke-19 diatapkan pada ayat yang ke-19 la mahalalah minat robi maka tidak menempati robi sekarang kita lihat taliknya wa ma sohibukum bi majnun dan teman kalian itu bukanlah orang yang gila majnun itu gila maksudnya apa ayat ini yang dimaksud sohibukum adalah Nabi Muhammad walhitabubikum dan hitobnya kum ini kan hitob untuk lawan bicara kalian hitobnya adalah li ahlimat kata al-mukarrumati untuk penduduk Mekah mukarrumat dan disini memakai lafad apa sohib teman kenapa Muhammad disitu diganti sohibukum teman kalian wahai penduduk Mekah karena mereka itu orang-orang penduduk Mekah itu sangat kenal sama Nabi Muhammad mulai dari kecil itu tahu Muhammad kecil itu seperti apa orang yang sangat terpercaya gak pernah bohong gak pernah berkhianat lurus-lurus saja makanya disitu sohibukum jadi ketika kita mempunyai teman sahabat itu kita sudah tahu sahabat kita hobi makannya apa kebiasanya apa yang tidak disukai apa itu kan kita tahu karena sohib karena sahabat dekat maka memakai ini bahwa teman kalian yaitu Muhammad itu tidaklah orang yang gila ini sebagai sangkalan sangkalan kepada mereka orang-orang Mekah itu kafir Mekah itu yang menganggap bahwa Muhammad sudah gila mengatakan seperti itu karena apa membawa agama baru membawa wahyu-wahyu dari Allah itu dianggap bahwa itu adalah dari sihir dari perkataan dukun dari perkataan-perkataan orang-orang terdahulu yang hanya bualan saja dan mereka itu sangat kenal sekali seluk-beluk Nabi Muhammad luar dalamnya itu tahu mereka tahu kenal Nabi Muhammad itu bahwa Nabi Muhammad adalah akkalun nas orang yang otaknya paling encer akkalun nas paling inilah paling benar enggak mungkin dia adalah seorang gila dan paling sempurna karena orang yang orang Mekah saat itu itu enggak ada seperti Nabi Muhammad mulai dari kecilnya itu yang tidak pernah berbohong yang tidak pernah berhianat yang tidak pernah melakukan maksiat apapun yang dilakukan orang-orang kafir kure saat itu kebiasaan-kebiasaan apapun entah itu mabuk-mabuk meminum homer berbuat maksiat apapun itu enggak pernah bertelibat makanya mereka pasti tahu bahwa Muhammad itu adalah akkalun nas dan akmaluhum orang yang paling sempurna the best orang orang paling sempurna di antara mereka maka kalau mereka menuduh seperti itu ya emang mereka yang perlu dipertanyakan kalau sudah tahu seperti itu kok bisa mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah di majik nun itu ayat yang ke 23 22 lalu kita sekelur bawah wahunaka wajuhun irobiyun akhoru disini ada versi lainnya irob versi lain tadi yang versi pertama kan namanya adalah maaf hijaziyah yang beramal seperti amalnya Laisa tetapi versi yang kedua adalah ma'nya tamimiyatun mu'malatun harfun mabdun ala sukuni ma'nya bisa kita jadikan ma' tamimiyat yang mana mu'malah itu tidak berfungsi jadi tidak bisa berfungsi tidak bisa beramal ada dia atau enggak sama dalam artian tidak bisa memengaruhi jumlah setelahnya lalu sohibu kalau adikan ma'nya kita anggap sebagai tamimiyah maka lafal sohibu adalah muptadaun muptadaun berarti tidak terpengaruh dia juga sebagai mutofkum sebagai mutof ilai sebagai mutof ilai bi majaknunin al-ba'u za'idatun berarti sama juga sama yang atas tadi za'idah tambahan sahaja wa majaknunin majaknunin adalah khobarul muptada'i sebagai khobar dari muptada sohib jadi muptada khobar karena ma' di sini tidak berfungsi tidak bisa memaruhi tidak termasuk nawasih jadi kalau dia khobar dan muptada yang mana tidak ada faktor-faktor yang merusaknya maka pastinya muptada rafak dan khobar pun pasti rafak kan gitu wa'alamat urafihi tanda dia rafak adalah apa? abdu matutuma tetapi apa? al-muqadaruh dimukodarkan juga ya kenapa? muni amin duhuriyah sama juga ya tidak boleh dizurkan karena ishtigolul mahali biharokati harfil jari az-zaidi sama alasannya karena sudah dipakai yang sesuai ketika dimasukin huruf jar harus majlurkan tetapi dalam posisi iropnya itu seperti khobar yang matfuh wal jumlah itu ada pun jumlah kalimat ismiah ini jumlah ismiah berarti sohibukum bima jenunin muktada khobar itu jumlah namanya jumlah ismiah maktufatun dia jumlah yang diatofkan pada apa? ala inna hu la qawli rasulin karim berarti diatofkan pada jumlah yang ada di ayat ke-19 jadi gitu ya ada dua versi ya lalu ayat yang ke 23 ya walakod ro'ahu bil'ufuki almubini walakod adalah wawunya harfu adfin buruk atof walamu wakiatun fi jawabi al-kosami lamnya sebagai lam jawab kosam ya jawab kosam jadi kan ada kosam dari Allah kan di ayat yang ke-15 itu ayat yang ke-15 ya ya betul ayat ke-15 falakuk simu bil'kunnas nah disini Allah bersumpah kan ketika ada kosam maka harus membutuhkan apa jawabnya jawabnya di lafad ini walakod ro'ahu bil'ufuki ilmubini wahiyya mintama mil'kosami wahiyya mintama mil'kosami yaitu falauksimu jadi disini sebagai jumlah jawab dari kosam falauksimu wakode wala kode ini ada tiga kalimah wa la dan kode ada tiga ada pun kodenya ini sebagai harfu tahkikin huruf tahkik huruf tahkik itu huruf yang sebagai ini ya sebagai penetapan kebenaran maksudnya kalau andikan kode itu masuknya pada fi'il ma'bi karena ro'a ini kan fi'il ma'bi maka artinya adalah sungguh benar-benar menetapkan sebuah kebenaran contohnya kalau saya ditanya hal akal apa kamu sudah makan kalau saya jawab na'am akal mungkin orang yang bertanya kepada saya masa sih masih agak ragu lalu saya bilang kode kode akal sungguh aku telah makan berarti apa sebagai kode ini menetapkan benaran bahwa saya benar-benar makan seperti itu itu namanya huruf tahkid ketika kode itu bertemu dengan fi'il ma'bi dia mabni sukun ro'ahu ro'a adalah fi'il ma'bi sebagai fi'il ma'bi dia mabni apa al-mukoddari li ta'athuri dia mukoddarnya dimukoddarkannya karena ro'a itu kan terakhirnya adalah alifnya ro'a ya ada alif bingung makanya tidak boleh apa tidak boleh dibohirkan harukannya alasannya apa li ta'athuri tidak mungkin wal-fa'ilu fa'ilnya adalah domirun musatirun domir yang tersimpan di dalamnya secara jawaz dan secara jawaz takdiruhu huwa takdirnya adalah huwa yang mana ia'udu ala rasuli fa'ilnya itu huwa itu kembali pada rasulnya sungguh rasulnya yaitu nabi Muhammad itu telah melihat sungguh telah melihat nya berarti yang melihat adalah nabi Muhammad nyanya kembali pada malika Jibril wal-jumlatu minal fi'ili wal-fa'ili ada pun kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il maksudnya ro'a dan domir huwa yang merujukannya pada rasulullah maktufatun ala inahu jumlahnya sebagai jumlah maktufat yang diatufkan pada ayat yang ke-19 sama juga wal-ha'u maksudnya ro'ahu hu itu hu itu sebagai domirun mutasil dan domir yang nempel di fi'il mati dia tetap dalam keadaan domah dalam irob menempati irob apa nasob sebagai apa dia sebagai maf'ul bih dari ro'a sebagai objeknya ro'a melihat nya berarti sebagai objek nyanya itu siapa wahuwa ya'udu ala jibrili ala jibrili ala jibrili alaihi salam yaitu kembalinya rujukannya hu-nya ini adalah kepada malaikat jibril berarti nabi muhammad itu sungguh pernah melihat menyaksikan malaikat jibril itu dengan wujud aslinya dalam sebuah penafsiran ada dikatakan bahwa nabi muhammad pernah melihat malaikat jibril itu dalam bentuk aslinya dua kali pertama adalah ketika sebelum turun wahyu al-mudasir surat al-mudasir itu di Gua Hirok itu muncul sebagai wujud aslinya malaikat jibril makanya gemetar nabi muhammad lalu langsung kembali ke rumahnya langsung minta diseriputin istrinya dan juga yang kedua adalah ketika mi'rod ketika mi'rod itu menambahkan wujud aslinya itu dua kali ada penafsiran seperti itu bil'ufuki al-ba'u harfu jarin baknya adalah huruf jer mabnun al-kasridia mabni kasrom wal-ufuki lafal ufuki adalah ismun majerurun isimnya dijarikan bilba'i dengan huruf jerba wa'anam matujarihi tanda diajer adalah al-kasratul kasrom wal-jaru wal-majeruru jer-majerur maksudnya bi'al-ufuki bi'al-ufuki muta'alikun bi'ro'a jadi Nabi Muhammad telah melihat apa namanya malekat jibil diufuk kalau ada penafsiran lain itu diufuk diufuk timur al-mubin dengan nyata nyata dalam artian dalam bentuk aslinya kelihatan banget dalam keadaan nyata atau dia muta'aliknya pada lafal yang mahzub mahzub itu sebagai apa disitu sebagai halun min al-ha'i fi ro'abu berarti sebagai hal hal dari dari dalam keadaan malekat jibilnya itu diufuk diufuk al-mubini mubin disini adalah sifatun liufuki sifat dari lafal ufuki majlurun irafnya jir wa'alam matujarihi tanda diajar jir adalah al-kasratu kasratu wal-ufuk al-mubin maksudnya ufuk mubin ini apa ufuk yang nyata yang jelas adalah matla'u syamsi al-a'la tempat munculnya matahari al-a'la yang tinggi dari ufuk timur itu di matla' itu tempat terbitnya matahari matla' itu tempat munculnya tempat munculnya matahari kan di timur kalau di barat berarti sudah dihamad berarti matla' ashamad jadi Nabi Muhammad saat itu melihatnya di matla' ashamad tempat munculnya matahari al-a'la di atasnya jadi di ufuk timur jadi kalau kita lihat ufuk itu kan sinar-sinar yang sempurat di timur itu kan ahlak tinggi di ketinggian seperti itu jadi kalau andikan tidak ada bangunan andikan kita di padang pasir kita tidak ada hal-hal yang menutupi entah itu pohon-pohonan atau apa itu ufuknya kelihatan semburat mataharinya itu di atas satu bagian wama huwa al-ghoibi bidonini wama al-waw hafa'atfin wawnya adalah huruf atof ma disini adalah hijaziatun amratun amr al-ghaisa ma nya juga sama ma nya sebagai ma hijaziat yang beramal seperti amalnya laisa seperti yang di ayat sebelumnya tadi huwa domirun munfasilun huwa adalah domir munfasil domir yang yang bisa berdiri sendiri tidak nempel dia mabni al-al-fatgi dia mabni fatah fi mahali rofin dalam iroh menempati iroh prafa sebagai apa isimnya ma berarti dia mabni tetapi dalam iroh dia menempati iroh prafa karena isimnya ma ala harfu jarin mabnun ala sukun ma adalah huruf jar dia tetap dalam kadar sukun al-ghaibi adalah ismun majerurun bi ala isimnya dijarikan dengan huruf jar ala wa ala matujarihi tanda diajar adalah al-kasrotu memakai harukat kasro wal jaru wal majeruru jar majerur muta'alikun bi donin terkait pada lafat donin yang berada di belakangnya au bimazufin atau terkait pada lafat yang mazuf sebagai apa alun min donin sebagai halnya donin jadi Nabi Muhammad itu tidak bahil tidak bahil untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Malaikat Jibril dan hal-hal yang loib yang diterima dari Allah yang berupa wahyu itu jadi sifatnya tablik pasti menyampaikan wahyu apapun itu tidak ada satu pun yang diumpetin tidak bahkan satu huruf pun itu tidak tidak apa tidak mungkin tidak disampaikan ke umatnya itu maksud dari wama'u'alagwibi bidonin lalu bidoninin adalah al-ba'u za'idatun paknya al-za'idatun pak tambahan wadoninin donin adalah khobarumah khobar nyaman manzubun hiramnya nasot wa'anamatu nasbi tadanya adalah al-fathatu al-muqadaratu fatkah yang dimukodarokan kenapa muni amin zuru'ya karena tidak boleh dizururkannya tidak boleh dinyatakan alasannya adalah karena sudah dipakai apa namanya harokat harokat isimnya macerut di huruf jer bi itu tadi yang yaitu huruf jer tambahan itu wal jumlatu maktufatun ala jumlati ro'ahu ada pun jumlahnya di atofkan pada jumlah ro'ahu berarti di ayat yang sebelumnya ya disini juga ada ada versi irop lainnya berarti apa berarti ma' tamimiyah berarti ada versi ma' hijaziyah dan versi ma'nya ma' tamimiyah ma'nya sama ma'nya adalah tamimiyah muqmalah ala goiru amilatin ma' tamimiyah yang muqmalah tidak berfungsi goiru amilah tidak berfungsi seperti la'isah tadi ya seperti ma' hijaziyah huwa kalau adikan ma'nya ma' tamimiyah berarti huwanya adalah domirun fasilun sebagai apa dalam irop menempati rafa sebagai muktadaun sebagai muktada alal goibu sorry alal goibu mislu iropi esabigi seperti irop yang pertama seperti iropnya versi versi irop yang pertama tadi ya alal goibu Jerman seluruh kan gitu lalu bidonini bidoninin adalah al-ba'u za'idah sama banyak za'idah donin sebagai khobar dari muktada huwa itu kan berarti muktada dan khobarnya donin gitu iropnya pasti apa marfu unrafar ku'anam maturof hi tanda diaraf adalah tomah yang mana al-mukad darotu muni amin duhurya istigol mahali biharukati harfi jari az-zaidi sama sama juga alasannya tidak boleh didurukan karena sudah dipakai dengan harukat yang sesuai isimnya dijarkan ketika isimnya dijarkan dengan huruf jari ada pun jumlah kalimat yang terdiri dari muktada hubar itu diatofkan pada jumlah ru'ah pada ayat yang sebelumnya ada takliknya gak ada takliknya kita lihat dulu uamah huwa maksudnya apa uamah huwa adalah wama muhammad wama muhammadun wama muhammadun alama ihubiruhubihi minal guaybi minru'yati jibrillah wal-wahyi ilahi wagruzalika jidonin bibahilin jidonin dimana bibahilin jadi muhammad itu tidak orang yang pelit tidak orang yang medit dalam artinya apa apapun kabar-kabar dari langit itu semuanya akan dibeberkan disampaikan kepada para sahabatnya bahwa ketemu malikat jibril bahwa dia mendapatkan melayu ini bahwa beliau mendapatkan kabar-kabar apapun yang ada dari langit dari Allah itu lewat malikat jibril itu semuanya disampaikan kepada umatnya lewat sahabat saat itu karena orang-orang yang menangi yang menangi Nabi Muhammad itu namanya kan sahabat karena kalau tidak menangi setelah sahabat berarti tabiin tapi ini tidak bertemu tapi tabiin berarti disampaikan kepada sahabat dan sampai kepada kita itu ya sama hatinya seperti itu tidak tidak pelit tidak medit tidak medit terhadap wahyu ini 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 ada kabar besar ini semuanya tentang hari kiyama tentang apapun yang tanda-tandanya itu semuanya akan dibeberkan semuanya akan dicampaikan walau yak suruh fitabliqi dan tidak mungkin tidak disampaikan pasti disampaikan bahkan justru Nabi Muhammad itu mengajarkan seluruh seluruh yang didapatkan itu kepada makhluknya makhluknya di situ para sahabat-sahabat para teman-temannya saat itu dan untuk siapa untuk seluruhnya untuk umatnya semuanya yang berupa apa kalam Allah yaitu Al-Quran kalam Allah dan juga akam-akamnya hukum-hukum yang ada di Al-Quran banyak hukum-hukum ini haram ini ini bagiannya waris ini sepertiga ada setengah dan lain sebagainya itu hukum-hukum semuanya itu dari Allah wahyu dari Allah lewat mereka jibril dan disampaikan kepada seluruh umatnya ini maksudnya apa sebagian mufasir ya menafsirkan bahwa jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah ngumpetin atau tidak pernah sedikitpun disimpan sendiri disimpan untuk dirinya atau untuk keluarganya saja tetapi untuk seluruhnya oke teman-teman ini sudah 06.56 kita cukupkan pada kajian kali ini insyaallah pada hari Jumat kita akan khabamikan karena tinggal beberapa ayat saja apa yang kita pelajari pada hari ini semoga menjadi manfaat menjadi pelajaran buat kita menjadi ilmu buat kita yang menjadi bimbingan yang akan membimbing kita wasilah dari ilmu itu kita menjadi orang yang hati-hati ketika berbuat di dunia ini dan untuk apa kita persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut hari kiamat itu terima kasih Bapak Ibu akurul kalam kita baca Alhamdulillah Amin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allah Inan Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu sekarang enggak ada masih ada waktu 3 menit kalau ada yang bertanya silakan tidak ada yang bertanya Pak Budi mau bertanya Pak Budi suaranya masih di-mute suaranya masih di-mute terima kasih terima kasih mohon maaf ini kayaknya dikunci ya ini adminnya gak ada udah keluar nih, tapi kayaknya dikunci ini, oke mohon maaf ini mungkin insya Allah pertanyaan Pak Budi, buat besok aja Pak Budi ya karena ini adminnya sudah gak ada, sudah keluar dari ini, dari zoom dan kayaknya dikunci ini oke mohon maaf, terima kasih atas kesempatan teman-teman untuk ikut kajian ini langsung saya tutup aja ya Pak ya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih.